Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Kamis 24 Juni 2021 Keluaran 8 ayat 3 Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawainmu dan rakyatmu Bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu Dalam Keluaran 8 ayat 3, Allah menggunakan kata untuk menghukum bangsa Mesir Kata-kata tersebut akan memenuhi seluruh Mesir, bukan untuk memberkati mereka Tetapi untuk mendatangkan penghukuman bagi mereka Hal ini menambahkan fakta unik bahwa dewa-dewa Mesir tidak berkutik melawan Allahnya Israel Allah dapat mengubah dewa yang diagungkan itu menjadi tidak berdaya Bahkan menjadi kutuk bagi bangsa Mesir sendiri Allah mengubah dewa lokal Mesir menjadi tulah Karena ia Allah yang mengatasi segala bangsa-bangsa Apakah kita mengamini bahwa Tuhan mengatasi segala dewa-dewa di dunia ini? Allah dapat mengalahkan dewa-dewa tersebut hanya dengan sedikit kekuatannya Teruslah beriman kepada Allah Bahwa dia mengatasi segala ilah yang ada di dunia Ia dapat mengubah segala hal baik menjadi hal buruk dan sebaliknya Tetap percaya kepada Allah adalah langkah yang tepat yang harus kita lakukan Ia Allah yang mengatasi segala ilah yang ada di dunia ini Oleh karena itu, janganlah goyah akan pengiringan kita kepada Allah yang hidup dan berkuasa itu Mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau mampu mengalahkan segala ilah yang ada di dunia ini Ajari kami untuk terus percaya kepadamu dan berserah penuh kepadamu Kami percaya bahwa perbuatan ajaibmu masih terus berlaku bagi hidup kami di hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya